Taib Ustaz, Anda takut kalau misalnya menetapkan nama Allah atau menetapkan sifat Allah istawa dan menetapkan sifat Allah turun, berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahalkan Allah tidak ada yang serupa dengannya. Dan ini yang biasanya menjadi alasan saudara-saudara kita yang menta'wil. Ada rasa takut di dalam hatinya untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Istawa takutnya nanti menyerupakan makhluk yang beristawa. Nuzul nanti menyerupakan Allah dengan makhluk yang juga turun. Akhirnya mereka pun dengan alasan ini akhirnya mereka menta'wil. Kita katakan bukan dengan cara seperti itu kita mensucikan Allah dari penyerupaan. Cara mensucikan Allah bukan dengan cara menta'wil. Tapi dengan mengatakan bahwa Allah azawajal dialah yang memiliki sifat istiwa dan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Selesai. Allah memiliki sifat istiwa dan kita katakan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Kenapa kita katakan tidak sama? Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikitpun dan dialah yang maha melihat dan juga maha mendengar. Orang yang salah itu kalau dia mengatakan Allah beristiwa dan istiwa Allah sama dengan makhluk. Nah itu yang musyambiha. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau orang mengatakan Allah beristiwa dan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Menyerupakan atau tidak itu? Tidak. Atau mengatakan Allah turun dan turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Kita tidak menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Kenapa? Laisaka misli syai' wa huwa sami'ul basir. Tapi lalu bagaimana turunnya Allah sesuai dengan keagungannya? Lalu bagaimana istiwanya Allah sesuai dengan keagungannya? Allah SWT dia lah yang maha agung, dia lah yang akbar, dia lah Al-Kabir, Al-Azim. Maka Allah SWT beristiwa sesuai dengan kebesarannya dan Allah turun sesuai dengan kebesarannya. Tidak sama dengan turunnya dan juga istiwanya makhluk. Terima kasih telah menonton!